Dan kita akan kembali berdialog dengan Mas Adi Prayitno selaku pakar politik. Mas Adi juga tentunya menyimak informasi tadi begitu ya. Boleh memberikan tanggapan sekaligus menjawab pertanyaan saya sebelumnya Mas Adi silakan. Ya yang mana itu apa namanya karena banyak sekali pertanyaannya yang disampaikan tadi. Baik yang terakhir artinya hingga nanti proses untuk hingga kali ini begitu ya Mas ya akan ada gugatan kira-kira apakah nomor urut satu dan nomor tiga keduanya akan melakukan gugatan dan apakah nantinya juga Anies Baswedan ini akan tetap berada di oposisi bersama dengan koalisi perubahan? Ya saya kira memang kalau kita membaca anatomi statement-statement yang disampaikan oleh satu dan tiga mereka itu cukup hak pul yakin. Mereka cukup optimis akan melakukan gugatan soal sengketa hasil pemilu ya di Mahkamah Konstitusi karena iman politik satu dan tiga ini sama. Bahwa sepanjang pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan intimidasi dan sesuatu yang dianggap merugikan mereka. Jadi mereka ini sudah menyiapkan begitu banyak amunisi untuk melakukan gugatan hasil sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada yang menyebut kalau tidak salah kubu nomor tiga hampir ada seratus katanya ahli-ahli hukum dan para advokat yang akan mengawal soal sengketa yang akan mereka ajukan. Banyak hal, tadi kan sudah saya jelaskan salah satu amunisi ya yang mereka siapkan dari saksi satu itu misalnya akan menghadirkan sejumlah KPPS, menghadirkan oknum kepala desa yang dinilai telah dimobilisasi untuk mendukung dan merugikan salah satu tertentu. Kemudian dari segi materi yang akan digugatkan itu adalah putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden termasuk soal politisasi Bansos termasuk juga misalnya terkait dengan politisi-politisi yang kemudian melibatkan aparatus-aparatus kekuasaan politik. Itu kan bahan-bahan materi yang kemudian akan diajukan oleh kubu satu dan tiga dalam proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Ending yang ingin mereka capai dua hal. Pertama, mereka mencari keadilan dalam pemilu. Yang kedua, mereka berharap bahwa pemilu itu berlangsung dua putaran di mata yang akan datang. Karenanya, tending ulang nanti di Mahkamah Konstitusi yang akan terjadi apakah data-data yang akan diberikan oleh satu dan tiga ini valid? Karena nomor dua, juga menyiapkan data-data bantahan sebagai pihak terduga sebagai pihak tergugat dalam konteks penyelenggaran pemilu ini. Makanya, prima bagi saya, saya termasuk yang hak kulya yakin 100% bahwa satu dan tiga ini akan segera melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua, pernyataan Anies bagi saya menarik ya. Menarik dalam konteks bahwa mereka ini akan terus istiqomah di jalan oposisi, di jalan yang sunyi, dan tidak akan menjadi bagian dari kekuasaan politik. Tapi kan problemnya, Anies ini mewakili siapa? Apakah Anies mewakili Nasdem? Apakah Anies itu mewakili PKS? Apakah Anies mewakili PKB? Rasa-rasanya tidak. Sampai hari ini, Anies itu ya terkesan ditinggalkan oleh partai pendukungnya. Partai-partai pendukungnya di 2024 yang memaju dalam Pilpres itu saat ini terkesan mencari aman dan mencoba untuk membangun komunikasi politik dengan Kuguk Rabu Subianto dan Gibran Nakabu Mingraka. Beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bagaimana Nasdem misalnya Surya Palo bertemu dengan Pak Jokowi. Ini komunikasi politik pasca Pilpres yang dikaitkan soal kemungkinan bagaimana Nasdem juga akan menjadi bagian dari Koalisi Prabu Gibran di masa yang akan datang. Beberapa hari yang lalu kita juga bisa menyaksikan dua menteri PKB juga diutus untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Ini tentu adalah bagian dari tanda-tanda politik betapa memang bahwa PKB itu sangat mungkin mereka juga akan menjadi bagian dari Koalisi Pemenang. Yang ingin saya katakan adalah pernyataan Anies cukup ideal di mana yang kalah itu mestinya berada di luar kekuasaan. Biarkan berjalan di tempat yang sunyi karena ini untuk memberikan check and balance sheet yang cukup kuat. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata. Pemilu di kita itu kan hanya selesai setelah penjoblosan. Persaingan selesai setelah penjoblosan. Konfrontasi dan permusuhan itu selesai setelah KPU mengumumkan siapa yang menang dalam Pilpres. Praktis setelah itu. Kalau kita melihat perilaku elit, perilaku partai itu kan saling berangkulan satu sama yang lain. SBY merangkul pihak-pihaknya yang kalah. Jokowi juga merangkul pihak-pihaknya yang kalah. Termasuk menjadikan Prabowo sebagai menterinya. Saya termasuk yang meyakini bahwa Pak Prabowo, Subianto, dan Gibran akan booming raka. Rasanya-rasanya juga akan merangkul. Pihak yang kalah dalam konteks Pilpres terutama untuk mengamankan dukungan politik di parlemen. Karena per hari ini dukungan politik di parlemen KPU Prabowo dan Gibran itu hanya mencapai 41 persen. Kurang sekitar 9 persen untuk mengamankan kekuatan politik di parlemen. Jadi kalau mau bicara tentang ideal tentu saja ideal yang disampaikan oleh Anies. Jadi supaya pemilu itu ada gunanya jangan pernah mengajak yang kalah pemilu itu menjadi bagian dari kekuasaan politik. Biarkan aja jadi oposisi. Biarkan saja mereka hidupnya kering tidak menikmati indahnya kekuasaan. Tapi dari segi demand gitu ya dari segi kebutuhan sepertinya memang KPU Prabowo dan Gibran masih butuh minimal satu partai politik ya yang mencapai di atas 9 persen terutama untuk mengamankan dukungan politik di parlemen. Supaya kebijakan-kebijakan politik strategis dan populis yang dibangun oleh Prabowo dan Gibran seperti makan siang gratis, minum susu gratis tentang pindahnya IKN ini mendapatkan dukungan dan akselerasi yang berlimpah. Karena kalau parlemen tidak bisa dikuasai tidak mendapatkan dukungan secara mayoritas bukan tidak mungkin parlemen ini akan kemudian melakukan pembangkangan terkait dengan semua kebijakan-kebijakan politik Prabowo di masa yang akan datang. Jadi antara the science and the solen antara yang ideal dan realitas itu sulit untuk diwujudkan dalam konteks bagaimana yang kalah jadi oposisi dan menang itu menjadi penguasa dalam konteks politik kita. Kalau kita mengacu pada demokrasi-demokrasi yang sebenarnya sudah maju dan terkonsolidasi terutama partainya tidak terlampau banyak seperti di Amerika ya mestinya yang kalah udah dia berada di luar kekuasaan ya memberikan check and balance sementara yang menang itu jadi penguasa. Tapi di Indonesia ini adalah cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim dimana dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim yang kalah dan yang menang itu berbau. Setelah mereka selesai dalam melaksanakan pemilu. Dalam studi-studi perilaku politik dalam studi-studi ilmu politik ini yang disebut dengan fenomena politik kartel. Politik kartel itu adalah politik yang meniadakan persaingan, politik yang mencari titik temu, politik yang mencari kesamaan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Di Indonesia rekonsiliasi politik, koalisi politik antara kalah dan yang menang, titik temunya adalah bagaimana kepentingan mereka itu bisa satu yaitu untuk mendapatkan konsesi dan jabatan politik strategis yaitu salah satunya menteri dan di jabatan politik strategis yang lainnya. Saya kira di situ poin saya, Prima. Oke, kita katakan jika Anies tetap pada idealistisnya begitu ya, tetap beroposisi dengan pemenang yang terpilih begitu, apakah artinya Anies ini akan ditinggalkan oleh partai pengusungnya yakni Nasdem dan juga PKB yang nampaknya akan bergabung dengan yang pemenang? Kalau maju-jujur sebenarnya per hari ini kan Anies terkesan memang sudah ditinggalkan oleh partai-partai pengusungnya. Padahal saat bersamaan misalnya kita melihat Anies ini kan lantan bahwa akan berada di luar kekuasaan, akan menjadi oposisi, tapi partai-partai pengusungnya itu kan terkesan membangun komunikasi politik dengan Pak Jokowi yang kita tahu pastinya ini investasi. Bagaimana membangun postur kabinet di masa yang akan datang? Karena kabinet yang akan datang itu pastinya tidak terlalu keinginan Jokowi. Jadi pertemuan sejumlah elit Nasdem dan PKB beberapa waktu yang lalu ini semacam sinyal betapa kedua partai ini masih sangat mungkin bisa diajakkan. Dan pada setting bersamaan PKS memang tidak punya akses terhadap Jokowi tapi sikap politik PKS belakangan yang cukup tidak agresif, tidak pernah menyerang kebuk-buk-buk tidak pernah lagi ingin dengan Jokowi itu bisa dijadikan sebagai satu sinyal bahwa mereka sebenarnya salah satunya PKS sedang mencari posisi yang cukup nyaman. Bagaimana mereka membangun batu batak kekuatan politik mereka di masa yang akan datang? Terutama bagaimana treatment mereka terkait dengan pemenang Prabowo dan Gibran. Bagi saya Anies adalah Anies dan partai politik pengusungnya adalah partai politik yang lain yang tidak bisa dikendalikan oleh Anies. Kecuali Anies itu adalah ketua umum partai Anies bisa mengendalikan sepanjang Anies bukan siapa-siapa sepanjang Anies bukan kader partai sepanjang Anies bukan ketua umum sepanjang itu juga Anies tidak bisa memaksakan kehendak dan keinginannya untuk menjadikan tiga partai ini berada di luar kekuasaan politik. Kalau Anies ditinggal memang betul ditinggal oleh parpolnya lantas bagaimana untuk karir politik Anies kedepannya setelah pemilu ini? Itu pertanyaan sangat rumit Prima bagi saya dua hal ya kalau mau jujur sebenarnya Anies harus bicara tentang bagaimana sustainable platform politiknya di masa yang akan datang salah satunya Anies harus menjadi pejabat publik rasa-rasanya Anies kalau untuk jadi menteri agak rumit saya bayangkan karena sepertinya pernyataan Anies yang memberikan skor miring kepada Prabowo itu kan sepertinya di hati banget itu yang menurut saya menjadi psychological barrier jarak psikologis yang membuat Anies ini agak sulit untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto nah satu-satunya cara orang bicara tentang Anies soal kemungkinannya comeback ke Jakarta partai-partai pengusungnya Nasdem PKS itu sudah memberikan satu sinyal min tentang ketertarikannya untuk menjadikan Anies sebagai calon gubernur untuk yang kedua kalinya di Jakarta yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang bahkan kalau kita bicara tentang angka-angka statistik Anies itu per hari ini adalah sosok yang paling kuat paling menjulang magnetnya paling kuat dibandingkan dengan nama-nama lain dalam konteks Pilkada tapi problemnya adalah Anies mau tidak maju kembali di Jakarta karena pada set yang bersamaan kalau Anies maju dalam Pilkada Jakarta berarti Anies ini menurunkan grades ataupun rating politiknya yang sudah jadi capres kembali menjadi calon gubernur ini tentu tidak mudah sebenarnya between rock and hard place sangat dilematis satu sisi Anies itu butuh jawatan publik tapi pada set yang bersamaan belum tentu gubernur itu adalah jawaban politiknya nah yang kedua kalaupun untuk Anies tidak mau jadi gubernur bagi saya yang minimal bikin ormas atau organisasi sosial yang kemudian terus menjadi expose bagaimana eksistensi kerja-kerja dan kegiatan politik Anies di masa yang akan datang kalau tanpa ini semua ya maka Anies akan ditelan bumi karena akan disalip oleh figur-figur kunci yang pastinya ke depan akan bermunculan figur-figur baru figur-figur baru itu adalah kepala daerah yang kedua adalah misalnya seperti menteri-menteri yang akan menjadi kabinet di Prabowo dan Gibran seperti AHAI mungkin karena apapun ketika AHAI jadi menteri portfolio politik yang akan dibangun ke depan adalah bagaimana bisa maju di 2024 secara perlahan Anies akan tenggelam dalam kultur politik kita seseorang jika bukan menjadi pejabat publik entah tidak jadi menteri atau tidak jadi gubernur dan seterusnya aura kebintangannya hilang pamor kekuatan politiknya hilang oleh karena itu dua hal ini yang paling mungkin dilakukan oleh Anies ikut sama partai politik kalau tidak dia harus bikin ormas yang membuat bagaimana stamina politik Anies tetap dirawat dan Anies terus menjadi spotlight pebicaraan soal suksesi kepemimpinan di masa yang akan datang dalam banyak hal bagi saya Anies juga harus belajar kepada Prabowo Subianto Prabowo yang saya kira kita saksikan sejak awal sudah ikut tanding dalam Pilpres sejak 2009 menjadi calon wakilnya Megawati Sakonu Fitri dalam Pilpres 2009 kalah Pilpres 2014 kalah 2019 kalah sampai pada akhirnya di tahun 2024 ini Prabowo itu menjadi sosok yang sangat mungkin akan memenangkan pertarungan di Pilpres jadi mestinya Anies menganggap kekalahan di Pilpres 2024 ini bukan the end of the world bukan akhir dari segala-galanya tapi justru ini akan membuat Anies mestinya semakin melakukan refleksi dan evaluasi diri soal bagaimana potensi dirinya ini yang menurut saya cukup bagus karena 33% dukungan rakyat itu adalah cukup luar biasa yang saya kira harus dirawat sehingga Anies kalau untuk punya keinginan maju kembali di 2009 tetaplah mendapatkan dukungan dan support dan ceruk pemiliknya tidak akan pindah ke tempat yang lain saya kira di situ poin saya Prima oke menarik jadi kemungkinan koalisi perubahan ini bubar di Pilpres tapi bersatu di Pilgub di KI begitu nah tapi kita juga ingin melihat nasib Ganjar Pranowo ke depannya usai Pilpres ini seperti apa karena dari PDIP sendiri nampaknya kekah begitu ya untuk tetap berada di luar pemerintahan Mas Adi nah itu juga yang rumit ya hanya Ganjar dan Tuhannya saja lah yang tahu tapi memang membayangkan Ganjar di masa yang akan datang ya tentu Ganjar sudah punya fikiran pertama per hari ini Ganjar itu bukan pengurus teras elit PDIP jadi Ganjar ini hanya menjadi kader-kader biasa ya tentu untuk menaikkan kelas politik Ganjar ya tentu mungkin Ganjar nanti akan menjadi elit ataupun pengurus inti pengurus kunci pengurus penting yang ada di PDIP tanpa itu semua ya saya kira posisi Pak Ganjar juga agak sulit untuk diperhitungkan secara maksimal yang kedua ya siapa tahu misalnya kalau PDIP itu memutuskan untuk menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo dan Gibran karena kita tidak pernah tahu jangan-jangan PDIP juga at the end of the day-nya juga memutuskan untuk perkoalisi karena sampai hari ini ya PDIP memang menegaskan siap untuk menjadi oposisi di 2024 tapi kan politik kita cukup dinamis tidak ada yang bisa membantah tidak ada yang bisa menyangkal jangan-jangan PDIP itu juga menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo dan Gibran dan Ganjar mungkin menjadi salah satu opsi yang bisa disorongkan itu adalah spekulasi-spekulasi yang paling mungkin bisa kita tebak atau Ganjar tetap melakukan kerja-kerja politiknya sebagai kader PDIP merawat konstituen PDIP tanpa harus menjadi pejabat publik tanpa harus menjadi struktur pengurus tapi Ganjar dengan gaya politiknya yang dilusukan dengan gaya politiknya yang lari-lari katanya belanja masalah di berbagai tempat harus dirawat tentu sebagai untuk membuktikan kepada rakyat bahwa tanpa calon wakil presiden sekalipun tanpa kontestasi pilpres sekalipun Ganjar itu terus melakukan kerja-kerja politik yang terukur karena prima satu hal yang harus saya katakan kalah dalam pemilu itu kan dimanapun rumusnya pasti akan jadi yatim piatu jadi Ganjar seperti Anis agak rumit cari bagaimana orang akan berkawan dan bersahabat di masa yang akan datang tapi bagi pemenang seperti Prabowo dan Gibran akan begitu banyak sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang akan mengaku bahwa Prabowo dan Gibran itu adalah saudaranya jadi artinya mungkin akan lebih diuntungkan ya bagi Anis dan juga Ganjar jika memang betul dirangkul oleh pemenang begitu ya Mas Adi terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini di Breaking News TV One terima kasih banyak